Assalamualaikum Wr Wb Al-Fatihah 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 jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif penjelasan bayinya itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid, ya caranya tadi ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan, kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak merem, jalur permen ke Tuhan, setelah minta gak dikasih, berarti Tuhan gak ada minta berburu, terus dikasih yang ada, itu kan satu kamuflase, satu bom-bom sebenarnya dibodohnya jajit tapi kalau kita berpikir tercakap, alam ini kadung wujib, ya Pak, nah butuh penyebab, karena gak ada sesuatu tanpa penyebab, nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujib karena gak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujib makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama, sifat Allah adalah yang wujib karena wujibnya Allah itu absolut, seolah ulama, dasarannya disebut wajib jadi gak mungkin, alam ini dimulai ketiadaan itu gak mungkin, karena kalau ketiadaan gak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujib makanya disebut kalau iman kamu sudah seperti itu seolah orang lain gak apa-apa silahkan PKI silahkan komunis kalau gak percaya, gak masalah sementing kita-kita sudah ala bayinatim jadi yang penting kita benar-benar iman itu ala bayinah makanya disebut fa'alam anahu jadi iman itu harus diilmi kuat kita harus yakin, karena tadi gak mungkin alam ini didahuli ketiadaran tidak mungkin al-adamu yasbikum wujud dan nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam tentu gak mungkin kan namanya wujud pasti diciptakan yang super wujud super wujud ini jenis wajib meskipun setelah itu kita berhenti setelah itu kita berhenti setiap berhenti setiap ngopi setiap santai namun kita nampak berpikir terus sama-sama was-was tapi kan tetap ada dayinah tadi tanya putuskan bahwa gak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor jadi penyebab kodim ya tentu ya karena Allah yang wujud yang pertama tentu berstatus kodim bahagian karena dia dia super maka akan abadi kan utomatis kan pencipta itu super kalau super kan gak bisa dikalahkan apapun kalau gak bisa dikalahkan apapun tentu dia gak ada yang bisa merusak akhirnya bagin apa bagin apa karena makhluk semua panah tentu Allah gak akan serupa makhluk nanti kena sifat apa panah maka imun lalu teg Allah itu that thing jumeneng mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain jadi meskipun Allah bikin aras bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras karena Allah ada lebih dulu hanya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras jadi wujudnya aras butuh Allah tapi Allah gak butuh soal Allah bikin ya bikin saja kayak Allah bikin langit bumi mau bikin ya bikin saja tapi tidak ada apa makna butuh tapi tidak tidak harus dimaknanya butuh yang memang gak butuh kalau menciptakan ya menciptakan saja jadi kemudian lalu ini untuk Allah datang semudai semudai maknanya gak butuh yang lain wawakitun nandat sing siji karena Allah manggar siji wahayun nandat sing murid kaudirun terdating waso sekarang orang bisa menciptakan lagi dunia bukti waso muridun terdating bersama hanya menciptakan langit bumi orang Allah menghendaki bukan kebetulan kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia gak bisa cuma kebetulan misalnya gini kamu bisa menturkan dua gelas atau dua benda keras misalnya besi sama besi kamu menturkan kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan tapi suara yang diciptakan itu gak kamu yang menciptakan Allah lah yang punya seni menciptakan bandar keras ketemu keras itu melahirkan bunyi kamu sendiri kan gak bisa menciptakan kamu hanya bentuk itu beda dengan Allah semua yang terjadi di alam raya ini Allah bergantar tidak kebetulan memang didesain Allah seperti ini Allah terdekat yang mendengar ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan Sami'un terdekat yang mendengar Basirun terdekat yang kau melihat Soal mutakalimu terdekat yang kau memberi petunjuk Mutakalim masih mana ini? Sengendikan Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang digendak Karena maknanya mutakalim itu menunjukkan Jadi misalnya Zaid ditanya Umar Mana arah pandangan Kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan Dia ngomong itu maknanya menjelaskan Dia ngomong itu maknanya menjelaskan Makanya ketika ulama mengatakan kala muho itu Tidak berubah huruf, tidak berubah suara Tapi tetap itu maknanya menjelaskan Hanya ada sesuatu yang menunjukkan Jadi maknanya mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan Jadi maknanya ngendikan itu memberi penjelasan Soal caranya terserah penjelasan Inal kalam, alafil bu'aji Yang namanya kalam itu orang pasti faham Dari yang usah di Pokoknya Al-Kalam itu ta'alubnya pedang Memberi petunjuk Lahimi tetap kedewa ala sifatun tegurupir sifat Lahimi tetap kedewa ala sifatun tegurupir sifat 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 Kalam sudah sampai situ saja itu kan sifat ma'ani Apa sifat ma'ani kemudian di isim fahil kan sifat ma'ani Tinggal membentuk sifat 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 bayi B draining itu karawarai Iman itu harus berindah Jelas bela wala raya tadi Siapapun yang punya ketadah meskipun kedagasan paling minimal tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud untuk wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut makanya kita sebut wajib wujud kalau kamu sudah iman seperti itu maka kokoh sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama Allah itu siapa that same wajib wujud kenapa begitu ya tadi in aphiqotis sama wajib kalau alam raya ini kadung wujud tentu butuh penyebab dan penyebab itu pasti tidak nihilism tidak ketiadaan penyebab itu pasti wujud dan wujud karena pertama super oleh orang Arab atau ulama sebut wajib wujud iman seperti ini namanya sudah iman sing anilmin apa iman yang karena anak-anak yang sudah wakum sebut Pak Alaman lalu lalu tidak seperti ini namanya iman karena takut karena ikut gurutak gurutak nah ini iman yang gurutak gurutak ini diterima tidaknya muhtalaf Allah Allah mengatakan diterima dan mengatakan tentukan resiko seperti itu maka kita iman iman singgul ini Allah Allah mengatakanisyonan percumaan 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 terbaik Allah mengatakan dirima kasih Terima kasih.